Halo halo duars bertemu lagi dengan Oma Mami dalam segmen tutorial jahit Kali ini Mami membuat atasan atau blus berleher V atau V-neck dengan kancing depan Sebetulnya pembuatan pola dan jahitnya sih mudah saja ya Namun karena kain yang digunakan ini jenisnya adalah silk maka cukup repot untuk menjahitnya Kain jenis satin silk ini memang bertekstur halus dan jatuh Nyaman untuk digunakan Tetapi dalam proses penjahitannya harus menggunakan jarum yang tajam jadi tidak boleh tumpul Dan lebih baik menggunakan jarum berukuran kecil Di sini Oma Mami memakai ukuran jarum nomor 11 Oke kita mulai dari pola badannya dulu Mami buat atasan ini dalam ukuran XL Seperti biasa lehernya adalah 8 cm Di sini bahunya Mami memakai 12,5 cm Untuk lingkar badannya adalah 27,5 cm Dan panjang bajunya Untuk bagian depan 74 cm Dan untuk bagian belakang Mami tambah 1 cm Jadi 75 cm Untuk sepertempat lingkar panggulnya 29,5 cm Dan untuk lebar bawah bajunya Mami buat 32,5 cm Nah ini untuk bagian kerunnya Karena lingkar badannya 27,5 cm Mami juga buat kerunnya 27,5 cm saja Untuk pola leher bagian belakang seperti biasa Turun 2 cm Dan jangan lupa untuk kerung lengan belakang itu ditambah 1 cm keluar Lanjut ke pola bagian depan Dari bahu Turun 15,5 cm Di sini nanti untuk bagian bawah leher Dan kita tarik garis Agak dilengkungkan sedikit Lalu turun 16 cm Ini nanti untuk tempat kancing Untuk bukaan depan ini Lebarnya 3 cm Jadi kita buat 1,5 cm Tarik garis Nah ini nanti Lebarnya ini Untuk lapis depan lehernya ini 3 cm Lalu kita buat garis lengkung Sambungkan dengan Untuk bagian kancingnya Nah ini untuk pola badan depannya Kita lurus saja Jadi tidak ada lekukan di bagian belikatnya Setelah itu Kita buat lapis untuk leher V-nya Kita buat sesuai dengan gambar yang dipolak bagian depan Hanya yang berbeda adalah untuk di bagian bawahnya Itu harus 3 cm Untuk bagian atasnya Kita agak lengkungkan Supaya terlihat bagus Lanjut ke pola lengan Seperti biasa saja Di sini panjang lengannya 55 cm Karena ujung lengannya adalah manset Di sini Mami buat 5 cm dikali 12 cm Jadi manset ini memakai kancing 1 Untuk lebar bawah tangannya 14,5 cm Dan siku 17,5 cm Ini lengkungkan Untuk bagian lengan kerungnya Nah selesai sudah Pembuatan pola lengan Pembuatan badan Begitu juga dengan lapis lehernya Lanjutkan dengan memotong bahannya Atau menggunting kainnya Lanjut ke proses menjahitnya Awali dengan bagian depan baju Nah ini setelah kita beri karbon Kita gunting dulu untuk bagian leher depannya Setelah itu kita buat Untuk bagian lapis leher V-nya Ini kita potong kainnya Dan kita beri kain keras tipis Atau kain pislin Setelah itu kita setrika Dan kita jahit terlebih dahulu Kita balikkan Setelah kunting kecil-kecil Dan kita beri tanda Sesuai dengan polanya Lalu kita jahit kasar saja Hasilnya menjadi seperti ini Lalu pasangkan ke bagian badan depan Kita tahan dulu pakai jarum pentul ya Lalu kita jahit Boleh dari bagian kiri dulu Atau bagian kanan dulu Lanjut untuk menjahit bagian bawahnya Dengan bagian kanan berada Di bagian atas Setelah itu kita rapihkan Dan kita obras Lanjutkan dengan menjahit ini Dari bagian atasnya Untuk sekelilingnya Lanjut dengan menyatukan semua bagian Dan bahu pinggir badan Dan juga lengannya Untuk bagian ujung lengannya Karena ada manset Mami menjahitnya Hanya begini saja Jadi ada belahan pinggir Sepanjang 6 cm Lalu untuk bagian sisa atau lebih Kainnya Mami lipat Seperti ini Tambahkan lubang kancing Dan beri kancing pada bagian depan baju Dan bagian lengan Dan akhirnya selesai sudah Pembuatan atasan Atau blus Dengan kerafi Atau fitnek Dengan kancing depan Terima kasih sudah menyimak Dan semoga bernampaan